Kembali lagi di pusat pemberitaan media Suara Semesta edisi Selasa 7 Juni 2022 Kali ini media Suara Semesta mengangkat informasi tentang Pekerja proyek asal Jawa Barat tenggelam saat berenam di Danau Toba Seorang pekerja ditemukan tewas tenggelam di Danau Toba Jaset pekerja itu ditemukan di kedalaman 5 meter di sekitar perairan Aek Tanu, Ponggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Senin 6 Juni 2022 pagi Pumas kantor Sarne dan Sariman Sitorus mengatakan korban bernama Aljab Maulana, warga Ciamis Jawa Barat Korban disebut sebagai PT Wijaya, Karya atau Wika Sebelum ditemukan tewas, korban telah dinyatakan hilang dan dalam pencarian sejak minggu 5 Juni 2022 kemarin Ditemukan sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat tadi Korban berhasil ditemukan setelah tim Sar Gabungan melakukan penyelaman dengan menyisir menggunakan alur tali Kita juga menggunakan alat pendeteksi bawah air yaitu Aqua Ice Untuk menemukan korban, sebut Sariman Saat ini, kata Sariman jenazah korban sudah dievakuasi dan diserahkan kepada manajemen PT Wika Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Pangururan Dengan penemuan jasad korban, maka pencarian kita hentikan dan ditutup Seluruh potensi Sar yang terlibat dalam proses pencarian juga telah dikembalikan ke satuan kerja masing-masing Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, umum kasnya Sebelumnya, pada minggu 5 Juni 2022 sore lalu Aljab bersama tiga orang rekannya, sesama pekerja PT Wika Berenang untuk mengusir penat, usai bekerja membangun jembatan Tano Ponggol Yang menghubungkan Pulau Samosir dan Pulau Sumatra Saat berenang, mereka sempat menggelam Namun tiga diantaranya diselamatkan warga Sementara Aljab hilang ke bawah air setelah warga yang mencoba menolongnya kelelahan dan melepaskan tubuh korban Warga yang telah berusaha menolong korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke warga sekitar Dan pemerintahan setempat ditaruskan ke posar, parapat, dan autobah Proses pencarian pun dilakukan hingga korban akhirnya ditemukan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih